Aremania minta manajemen lakukan perombakan Arema FC gagal menunjukkan tajinya di penghujung putaran pertama kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 Melakoni laga ke-17 di musim ini melawan Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Anak asuh Fernando Valente ini harus puas dengan skor 1-1 Tambahan hanya satu poin semakin menegaskan posisi Arema FC di zona degradasi Sementara Aremania yang tidak puas dengan performa tim ini mulai keras minta perombakan total Hadirnya pelatih asing Fernando Valente belum cukup memperbaiki kualitas tim Singo Edan Akun Instagram resmi klub kembali mendapat tekanan Aremania yang menginginkan perombakan Siaset Arema FC gantikan Ica Kadiara, pulangkan sang mantan atau comot polesan Eduardo Almeida Bek asing Arema FC asal Mali, yakni Ica Kadiara semakin santer dilepas pada putaran kedua Liga 1 2023 mendatang berkat bocoran gelaga transfer dari Singo Edan Melirik dari unggahan Instagram story at Liga Garis Bawah Dagelan, Arema FC dikabarkan ingin menggaet Bek asal Portugal di bursa transfer terdekat Melihat adanya bocoran transfer dari Arema FC tersebut, sosok Bek asal Portugal yang diminati oleh Singo Edan tersebut tentunya mengundang pertanyaan Namun, tak menutup kemungkinan Arema FC tengah menaruh minat lagi kepada mantan pemainnya yang merupakan Bek asal Portugal, yakni Sergio Silva Dilansir tribunwow.com, Sergio Silva adalah pemain belakang asal Portugal yang sempat memperkuat Arema FC dari musim 2021, 2022 hingga 2022, 2023 lalu Dua musim bermain untuk Arema FC, Sergio Silva sempat menghadirkan gelar juara Piala Presiden 2022 kepada Singo Edan Namun, kebersamaan Sergio Silva dengan Arema FC harus berakhir pada akhir musim 2022, 2023 lalu Kini, Sergio Silva bermain untuk klub kasta ketiga Liga Portugal, yakni Gondomar dan terikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2024 menurut Transfermak Apabila ingin mendatangkan lagi Sergio Silva, Arema FC tentunya harus menebus sang pemain dari Gondomar Opsi kedua yang bisa dilakukan oleh Arema FC ialah mencomot polesan sang mantan, yakni Eduardo Almeida yang kini menukangi Rans Nusantara FC di Liga 1 2023 ini Di kubu Rans Nusantara FC musim ini, terdapat sosok Bek asing asal Portugal yang tengah moncar, yakni Angelo Meneses Dengan harga pasaran 4,78 miliar menurut Transfermak, Angelo Meneses besar kemungkinan harus ditebus terlebih dahulu dari Rans Nusantara FC apabila Arema FC ingin mendatangkan sang pemain di putaran kedua Liga 1 2023 kelak Menarik untuk dinantikan siapakah yang bakal menjadi pengganti Icaka di arah di Arema FC seandainya sang pemain benar-benar dilepas pada putaran kedua Liga 1 2023 kelak Terima kasih telah menonton!